Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditi. Dan kita telah terhubung dengan reporter Anggita Wulandewi dan judul kamera Hanil Revalino langsung dari Jakarta Future Exchange. Anggita, bagaimana perkembangan dari perdagangan di Jakarta Future Exchange untuk pagi ini? Ya, Cakri, kita lihat pergerakan harga dan juga volume transaksi sejumlah komoditas di perdagangan kemarin, di mana untuk komoditas kopi ditransaksikan sebanyak Rp61.350 harganya, dengan volume sebanyak Rp5.808. Kemudian untuk komoditas online ditransaksikan sebanyak Rp1.926. Dan untuk komoditas gold sendiri ditransaksikan sebanyak Rp1.640.000, ini masih tinggi dibandingkan pada perdagangan pada sehari sebelumnya, meskipun harga dari emas ini sendiri menurun. Dan untuk membahas apa saja yang menyebabkan pergerakan volume transaksi ini dan juga sentimen apa yang mempengaruhi harga-harga dari sejumlah komoditas di pasar berjangka, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wawan Kuswandi, Direktur Mahadana Asta Berjangka. Ya, kita langsung saja Pak Wawan, ini kalau kita lihat untuk komoditas emas sendiri, meski harganya menurun namun masih banyak ditransaksikan, volumenya ada sebanyak Rp1.640.000. Nah, bagaimana dengan pergerakan hari ini Pak, dan apa yang menyebabkan transaksi dari volume itu masih tinggi? Ya, terima kasih, selamat pagi. Jadi, untuk pekan ini kita lihat dalam beberapa bulan terakhir harga emas menurun, ya, dengan harga benar-benar titik terakhir itu dengan harga Rp1.460.000. Ya, biasanya sudah beberapa bulan terakhir ini sudah berkisah di atas Rp15.000-an ya, Rp1.500.000. Oleh sebab itu, karena pasal perdagangan Amerika dengan Cina, itu mulai pas yang ada perjanjian pasal pertama, yaitu mereka juga membuang isu, dalam arti masalah dengan biaya masuk. Jadi, seperti itu. Ya, ya. Tapi kalau kita lihat, meskipun harga emas ini menurun, transaksinya masih tinggi untuk volume transaksinya. Ini apakah karena banyak investor yang langsung memutuskan masuk di pasar emas begitu, karena kebetulan harga sedang turun? Ya, mereka pada intinya wet and see. Sebab karena mereka ingin lihat, karena sebab saya dengar Fed sudah tidak mau memangkas lagi suku bunganya. Jadi, untuk para sepikulan dan sebagainya menunggu dengan naiknya harga emas dengan berita-berita yang sekarang ini lagi isu-isu berkembang. Jadi, dia wet and see tetap dipergerakan harga masih banyak ya, untuk sepikulan yang bertransaksi emas itu. Jadi, mereka wet and see dengan perundingan atau perdamaian-perdamaian yang itu yang dilemparkan isu itu aja. Kalau begitu, Pak, apakah ada potensi untuk harga emas bisa rebound kembali di pekan ini? Ya, untuk rebound saya rasa masih belum ya. Ya, mereka masih berkisaran di bawah 1.500-an ya, jadi untuk pekan ini. Ya, sebab mereka wet and see-nya biasanya kita lihat dari beberapa ke depannya, kita lihat seminggu, dua minggu ke depan, pasti biasanya agak sedikit, kenaikan sedikit aja lah, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau posisi pergerakan dolar Amerika Serikat sendiri dengan keterkaitannya dengan harga emas, ini sebenarnya sejauh apa jika kita lihat di perdagangan pada pekan ini? Ya, saya lihat dolar kan masih di angka stabil, ya kan? Sebab itu memang yang sangat berpengaruh di sini adalah perang dingin lah, atau perdagangan Amerika dengan China itu masih benar-benar luar biasa sekali kan gitu. Apalagi isu-isu yang akan mereka katakan akan tanda tangan pertemuan perjanjian perdamaian perdagangan. Nah, tapi belum tahu realisasinya seperti apa nantinya, tapi sudah timbul isu-isu dan sebagainya baik maupun di Amerika sendiri maupun di negara China sendiri. Ya, saya rasa itu yang lebih itu, ya. Kalau kita lihat untuk pergerakan komunitas lain juga di pasar berjangka, untuk kopi ini sepertinya sedang ramai ditransaksikan, kemarin ada sebanyak 5.808 lot dengan harga terakhir 63.100. Ini apakah sedang ada permintaan tinggi untuk pasar kopi di akhir tahun ini? Ya, saya rasa kemungkinan masih tetap dia stabil ya, akan dihargai itu kopinya ya. Sebab memang yang mau pengaruh kopi adalah di musim saja. Ya, jadi ada beberapa negara-negara yang berpenghasilan kopi, ya. Itu memang tergantung seperti kita lihat, Brazil juga dengan musimnya yang tidak merata, tidak bagus, baik apapun di negara Asia seperti Vietnam itu musimnya bagus sekali dengan pertumbuhan kopinya juga luar biasa sekali. Itu memang terpengaruh dengan musim saja sih pada intinya. Tapi kalau untuk mempengaruhi sedikit dari perang dingin antara itu, ya pengaruh tapi tidak terlalu ini lah. Yang paling menonjol adalah di musim saja, ya. Artinya permintaan saat ini penggerak utamanya adalah musim, ya Pak? Kalau kita lihat untuk komunitas lainnya seperti online, ini kan kita lihat harga CPO sebelum terakhir sudah naik 17% dan juga ada penurunan stok minyak sawit dari produsen Malaysia yang juga merupakan produsen terbesar dunia. Ini dampaknya ke harga dan juga permintaan pasar berjangka di komunitas online bagaimana? Ya, benar sekali. Jadi Olin ini di akhir tahun itu selalu pemasanan itu sangat luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali di akhir tahun karena di hari-hari besar ya seperti Natal dan sebagainya. Dan dilihat juga Olin itu juga tetap kita kembali ke musim juga. Ya kan sekarang ini kita musim lagi kurang bagus ya dan sebagainya. Tapi tetap tidak berpengaruh. Apalagi kita lihat dalam era sekarang ini, kabinet sekarang yaitu membudayakan biodiesel. Nah, itu sangat pengaruh juga di CPO, ya. Untuk prediksi Pak, harga dari pergerakan emas dan juga komunitas online yang masih ramai ditransaksikan untuk hari ini, kira-kira pekan ini akan menyentuh level berapa? Ya, kalau emas saya rasa tetap masih antara range 14-60 sampai range 80-90 lah ya untuk pekan ini. Nah, ya kalau Olin mungkin tetap bisa bertahan padanya, bisa juga naik juga dalam minggu ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, ya semindikan sekali. Terima kasih banyak informasinya Pak Wawan. Ya, Cakri, demikianlah wawancara kami dengan Wawan Kuswandi, Direktur dari Mahadana Asta Berjangka, terkait dengan pergerakan harga emas sendiri untuk pekan ini diprediskan masih belum bisa rebound, dikarenakan para pelaku pasar masih wait and see, atau menunggu pergerakan harga selanjutnya dari keputusan perundingan dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Untuk saat ini kembali ke Anda di studio, Cakri. Baik, terima kasih Anggita untuk laporan Anda. Pemirsa demikian, Anggita Ulandewi dan Juru Kamerahanil Rivalino melaporkan langsung dari Jakarta Futures Exchange.